Oke teman-teman disini kita langsung aja buka aplikasi CapCut Lalu kalian klik pada bagian proyek baru Di bagian proyek baru kalian klik foto Kalian jangan lupa siapin 2 foto ya Foto cowok dan foto cewek Oke kalau udah di klik-klik fotonya yang cewek dulu Lalu kalian beralih ke bagian akhiran Diklik dan hapus Setelah itu kalian beralih ke bagian bawah Pilih menu format Dan pilih yang 9 banding 16 Nah teman-teman sebenarnya bebas Kalian mau pakai foto cewek dulu Yang keduanya cowok ataupun sebaliknya Pakai foto yang cowok dulu yang keduanya cewek Bebas ya teman-teman Oke kalau udah kebetulan disini foto aku Ukurannya gak sama kayak canvas Jadi mau kesamain dengan cara klik fotonya Geser pada bagian bawah Pilih menu edit dan pilih pangkas Dan pilih yang 9 banding 16 ya guys Kalian atur aja untuk tetap letaknya Lalu kalian klik aja tanda centang Setelah itu kalian zoom fotonya Samain kayak canvas 9 banding 16 Nah kalau udah seperti ini Lengkah selanjutnya kita bakalan Tambahkan video mentahannya Yaitu dengan cara alihkan Garis putih panjang ke depan Setelah itu klik menu overlay Pada bagian bawah Klik tambahkan overlay Klik video Klik aja video mentahannya Yang udah disiapin sebelumnya Lalu klik tambah Nanti untuk link download video mentahannya Bakalan aku taruh di deskripsi box ya guys Oke kalau udah dipilih dan klik Kalian klik gabungan pada bagian bawah Dan pilih yang namanya filter Lalu klik tanda centang Di bagian ini video mentahannya Bisa kalian zoom aja Oh iya guys BTW disini tata letak Teks lagunya kan berada di bawah nih guys Ini tuh sebenarnya bisa kalian pindahin Mau kalian pindahin ke atas Ketengah ataupun Tetap di bawah Bebas ya teman-teman Oke disini kita langsung aja lanjut Kita klik fotonya Kita tarik durasinya Sampai ke akhir durasi video mentahan Oke aku klik dulu Dan kalau dia udah sama Langkah selanjutnya Kita klik lagi Kita bakalan tambahkan foto Foto lagi Ini untuk foto yang cowoknya ya guys Itu kalian dengan cara klik Menu overlay pada bagian bawah Klik tambahkan overlay Klik foto Pilih aja fotonya Lalu klik tambah pada bagian bawah Lalu di bagian ini Kalian geser pada bagian bawah Disini aku bakalan potong dulu foto aku yang di overlay Ataupun yang cowoknya Karena kebetulan disini Ukurannya gak sama kayak canvas Buat kalian yang udah sama Gak perlu dipotong lagi ya Oke kalau udah pilih menu edit Pilih pangkas Pilih 9 banding 16 Atur aja dan klik tanda centang Di bagian ini kalian zoom aja Untuk foto cowoknya juga Samain kayak canvas 9 banding 16 Untuk di foto cowoknya ini Kita tarik durasinya Sampai durasinya menjadi 9,3 detik ya guys Nah setelah itu Kalian pindahin sampai ke akhir Nah dia tuh letakinya Sampai ke ujung ya guys Untuk fotonya seperti ini Dipindah ya Bukan ditarik Nah jadi kurang lebih Untuk foto yang pertama Durasinya 14,3 detik Ataupun sampai akhir video mentahan Dan kalau untuk foto yang kedua Yang cowoknya Yaitu kalian atur menjadi 9,3 detik Dan jangan lupa Letakinya sama di akhir ya guys Oke langkah selanjutnya Kalau udah seperti ini Kita klik kembali Oke teman-teman Disini bisa kalian lihat Untuk teksnya yang di foto pertama Kebaca Dan pas di foto ini Gak kebaca ini guys Nah ini untuk cara aturnya Dengan cara kalian Geser ke bagian atas Klik video mentahannya BTW jangan lupa Untuk garis putih panjangnya Alihkan di antara Ketiga file berikut Lalu kalian geser Pada bagian bawah Klik lapisan Dan pilih yang 2 Nah ini jadi Tekstnya berada Di atas foto semua Kalau udah Klik tanda centang Oke lanjut Langkah selanjutnya Kalian klik Di bagian foto yang ke cowok Jangan lupa Yang di bagian depan sekali ya guys Untuk garis putih panjangnya Tata letaknya Lalu kalian geser Pada bagian bawah Kalian klik yang tutupi Kalian pilih yang bagi Setelah itu Yang ada garis kuning ini Kalian putar Ke kanan Nah Ratainya guys Menjadi 90 derajat Oke aku ratain dulu Lalu di bagian ini Kalian klik tanda centang Nah setelah itu Kalian tambahkan keyframe Yang ada di sebelah Mau play video itu Ini klik Kalian klik lagi tutupan Dan kalian tarik sedikit Sedikit aja ya guys Nah biar dia kayak Agak ngeblur gini Bisa kan sesuaiin aja Sama foto kalian Oke lanjut Kalau udah Kalian Pilih yang garis kuning ini Kalian tarik ke arah kanan Sampai foto cowoknya Ilang Nah seperti ini ya guys Oke Kalau udah Langkah selanjutnya Kalian geser Garis putih panjang ini Kalian letakin Garis putih panjang Yang ada di sebelah Titik antara Menit ke 04 Sama 06 Oke setelah itu Kalian klik yang tutupi lagi Kalian klik bagi lagi Lalu disini Kalian geser Ke bagian Sebelah sini Nah kayak batas yang Di awal tadi guys Seperti ini Oke langkah selanjutnya Di keyframe yang pertama Yang ini Lalu yang kedua Kalian letakkan garis putih panjang Di pertengahan yang ini Nah setelah itu Kalian ke bagian menu Pada bagian bawah Kalian pilih menu grafik Disini kalian bisa pilih Yang masuk satu Kalau udah Klik tanda centang Nah seperti itu ya guys Nanti untuk masuknya Kurang lebih Oke guys Kalau ini udah selesai Kita klik kembali Dan klik kembali Kita alihkan garis putih panjang Kedepan Klik menu Efek Pada bagian bawah Klik efek video Disini kalian pilih Yang namanya dasar Kalian setelah pilih Yang namanya dasar Kalian cari Yang namanya Kamera goyang Kalau udah klik tanda centang Setelah itu Kalian sesuaiin Pada bagian bawah Atur aja Rentang dan kecepatannya Sesuai keinginan kalian Kalau udah klik tanda centang Nah setelah itu Kalian tarik durasinya Sampai ke akhir durasi Video mentahan dan foto Nah setelah itu Pada bagian efek ini Kalian pilih menu objek Pada bagian bawah Dan pilih yang semua video Kalau udah klik tanda centang Nah kurang lebih Seperti ini ya guys Hasilnya Oke lanjut Di bagian ini Aku bakalan tambahin efek lagi Dengan cara klik kembali Kalian klik lagi menu efek video Kalian pilih dasar Kalian scroll ke bawah Teman-teman ya Aku bakalan Pakai efek yang namanya Vinyet Nah kalian klik tanda centang Dan tarik aja juga Ini efeknya Sampai ke akhir durasi Kalau udah klik objek lagi Dan semua video Kalau udah klik tanda centang Nah teman-teman ini Kurang lebih udah selesai videonya Yang gak aku playin lagi ya guys Karena di bagian awal udah aku playin Walaupun sebagian soundnya Aku non aktifkan Dan sorry Kalau misalkan ada salah-salah kata Ataupun kurangnya ya teman-teman Oh iya sorry juga Kalau ada suara berisik-berisik disini ya Oke itu cara simpannya Dengan cara klik pada bagian atas Yang ada tulisan itu 720p Solusinya kalian fullin Tingkat bingkai juga Ada tanda panah Kalian klik aja Disini dia tuh ada tulisan lagi mengeksplor Nantinya langsung bakalan Tersimpan ke galeri kalian Oke guys sekian tutorialnya Semoga suka Jangan lupa untuk bantu klik Tomas subscribe Di channelnya Rika Nogra Untuk like, komen Serta share videonya Thanks for watching See you next video guys Bye 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 bye